Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginja anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Dila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Mari kita terus berdoa untuk Pentecostal ketiga Pentecostal ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman ini Melebihi yang terjadi di Asusastri Pentecostal ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pentecostal ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak komplomi terhadap dosa Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Pentecostal ketiga lahir di Indonesia Dan bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa Untuk menyelesaikan amanat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Amin, 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 Haleluya Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentecostal ketiga Adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep akitab Yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini Kita akan membahas dua alasan Untuk kita bisa pahami lebih dalam Mengapa dari timur ke barat Alasan yang pertama secara alkitabiah Di dalam alkitab seringkali kita melihat pola Yang bungsu menggantikan yang sulung Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani Adalah adik dari Ismail Tetapi dia menggantikan posisi Ismail Sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah Demikian pula dengan Esau dan Yaakub Di dalam Matthew 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan Namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka Maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus Yang dituntun oleh roh kudus Ialah mulai ke arah barat Seperti di kisah para rasul 16 Sesuai dengan sejarah gereja secara historik Mulai dari Asia kecil Menyeberang masuk ke benua Eropa Sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika Dan sampai di penghujung abad Lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi Nah dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur Maka sekarang Penta Kosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan Dimulai dari negara-negara timur Termasuk Indonesia menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem Haleluya Alasan yang kedua secara praktikal Kita tahu pasca perang dunia kedua Negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk Kemajuan ekonomi dan teknologi yang sangat signifikan Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk Yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk Dan China 1,4 miliar penduduk Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik Tetapi terjadinya suatu musim baru Di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia Seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timur lah yang mengirim misionarisnya ke barat Untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 Dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe Yang berjumlah lebih dari 120 ribu orang Benua Asia sudah mencangkup 60% penduduk dunia Sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia Prinsip yang sama juga berlaku Bagaimana mungkin? Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia Di dalam Yohannes 2 kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur Di dalam peristiwa itu kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta Inilah juga yang akan terjadi pada akhir jaman Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur Secara spesifik dari Indonesia Gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur Dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat Demikianlah juga gerakan pentakosa ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya anak manusia Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami Jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia Maranatha, amin Shalom saudara-saudara Kita memulai hari ini dengan menyembah Allah kita, amin Mari siapkan hati kita Let's sing the song together Who compares to you Who set the stars in their place You who calmed the raging seas That came crashing over me Who compares to you You who bring the morning light The hope of all the earth The hope of all the earth Is rest assured in your great love You are magnificent You are magnificent Eternally wonderful Glorious 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 Jesus Jesus No one else You are magnificent Glorious You are amazing Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yesus Sebab Ku angkat Takkan Ku angkat 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 Kami datang ke hadiratmu, Bapak, merendahkan diri kamu. Kami datang ke hadiratmu, Bapak, Kami datang ke hadiratmu, Kami datang ke hadiratmu, Kami datang ke hadiratmu, Bapak, Kami datang ke hadiratmu, Bapak, 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 Hanya bagimu kemuliaan Hanya bagimu pujian Kukah bukan sempat padamu Bapak ku cari wajahmu Hanya bagimu kemuliaan Hanya bagimu pujian Kini ku sembah Bapak ku yang ku cinta Kini ku sembah Bapak ku yang ku cinta Kini ku sembah Bapak ku yang ku cinta Kini ku sembah Bapak 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 ku sembah Apalagi hari ini Minggu kedua bulan Oktober Firman Tuhan hari ini berbicara Mengenai pribadi Yang misioner Setiap gereja Tuhan Sudah pasti dipanggil Untuk permisi Jelas di dalam amanat Agungnya yang tertulis Di dalam Matis 28 Ad 19 dan 20 Di situ tertulis Perintah untuk memberitakan Injil Perintah itu bukan pilihan Perintah bukan option Tapi suatu perintah Suatu kepastian Karena itu Pergilah Dan jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam namaan Bapak anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir jaman Amanat agung Kita sudah sering sekali membaca Dan mengerti Banyak gereja yang mengerti Tentang hal ini Bahwa gereja itu harus bermisi Karena itu Di setiap gereja Pasti ada departmen misi Sebagai bagian dari Seluruh program gereja Departmen misi As part of The church program Hanya salah satu bagian Dari program gereja Tapi ini bukanlah gereja yang Misioner Sebab gereja Misioner adalah Gereja yang Misi utamanya Adalah mengenapi Amanat agung Kristus tersebut Jadi Gereja yang Nyawanya Yang semangatnya Yang tujuan utamanya Adalah menjadikan semua bangsa Menjadi murid Kristus Kita bersyukur Bahwa saat ini Kita berjemaat Di satu gereja yang Misioner Gembala Sidang kita Nggak Habis-habisnya Nggak Bosan-bosannya Mengingatkan pada setiap umat Kepada setiap jemaatnya Untuk bermisi Untuk mempraktekan Pekerjaan misi Seolah-olah Setiap pribadi kita Adalah seorang Misioneris Sebagai utusan-utusan Kristus Pemberita Injil Dengan ladang Dan kapasitas Yang berbeda-beda Tapi satu tujuan Yang sama Yaitu Mengenapi Amanat agung Kristus Menjadikan Semua bangsa Murid Kristus Satu gereja Misioner Hanya bisa Bergerak Berkarya Menghasilkan buah Kalau setiap anggotanya Juga Misioner Artinya Satu iman Satu hati Satu tujuan Satu visi Satu misi Untuk menggenapi Amanat agung Kristus Pertanyaannya Benarkah Setiap jemaat gereja Ini adalah jemaat Yang misioner Bagaimana Supaya kita Bisa jadi Pribadi yang Misioner Bagi kerajaan Sorga Yang pertama Kita harus Tahu Mengerti Dan menyadari Bahwa sebagai Orang-orang Tebusannya Orang-orang Pilihannya Kita harus Lakukan Apa yang Yesus sudah Percayakan Dalam hidup Saudara dan saya Mengenapi Amanat agungnya Dan yang kedua Melakukan Kehendak Bapak Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Pekerjaan Pekerjaan yang Yesus belum Selesaikan Sampai hari ini Yaitu Menjadikan Semua bangsa Muridku Di dalam Yohanes 4 E34 Tertulis Kata Yesus Kepada mereka Makananku Ialah melakukan Melakukan Kehendak Dia Yang mengutus Aku Dan menyelesaikan Pekerjaannya Disini digunakan Kata Makananku Saudara Saudara dan saya Hidup Perlu Makanan Artinya Dalam Setiap Aspek Hidup Kita Kita Menyelesaikan Pekerjaan Kristus Yang belum Selesai Tugas Pekabaran Injil Adalah Tugas Untuk Setiap Kita Orang-orang Yang sudah Ditebus Setiap Orang Percaya Yang sudah Lahir Baru Dan bukan Hanya Pekerjaan Para penginjil Dan pendeta Saja Saudara Dan saya Sebagai Orang-orang Tebusan Yang sudah Menerima Kasih Karunia Dengan Cuma-cuma Kita pun Harus Membagikan Kepada Sesama Dengan Cuma-cuma Freely Receive Freely Give Sebab Ada Panggilan Penginjilan Untuk Setiap Pribadi Yang sudah Diselamatkan Tentunya Memberitakan Injil Tidak Cuma Melalui Kotbah Saja Tapi Bisa Melalui Perbuatan Perbuatan Baik Kita Kepedulian Kita Ketulusan Kita Kerendahan Hati Kita Kejujuran Kita Melalui Semua Itu Orang Bisa Melihat Bahwa Ada Kristus Yang Real Yang Nyata Hidup Di Dalam Kita Sehari-hari Ada Satu Pepata Inggris Mengatakan Action Speak Low Than Watch Sebab Melalui Hal Tersebut Pasti Akan Menginspirasi Dan Menimbulkan Curiosity Rasa Ingin Tahu Siapa Pribadi Dalam Diri Kita Keberadaan Pribadi Roh Kudus Roh Allah Tersebut Hanya Bisa Dikenali Orang Lain Saat Dia Berdaulat Dalam Diri Kita Sebab Pribadinya Berdaulat Berotoritas Mengatasi Pribadi Kita Sendiri Yang Seringkali Masih Jatuh Bangun Dan Jadi Pertanyaan Buat Orang Lain Bahkan Kadang Menjadi Batu Sandungan Buat Orang Lain Sebab Saat Roh Kudus Berdaulat Berotoritas Dalam Hidup Kita Maka Hidup Kita Pasti Berubah Sebab Kristus Yang Memerintah Dalam Hidup Kita Galatia 220 Mengatakan Dengan Jelas Bahwa Hidupku Bukan Aku Lagi Karena Kristus Yang Hidup Di Dalam Ku Saat Kristus Hidup Dalam Diri Kita Sudah Pasti Setiap Pribadi Mengalami Pembaruan Budi Pembaruan Pola Pikir Mengalami Metanoia Perubahan Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Saat Roh Kudus Berkarya Dalam Hidup Kita Sudah Pasti Akan Jadi Salah Satu Jalan Untuk Pekabaran Injil Orang Akan Cari Tahu Siapa Pribadi Yang Mampu Merubah Karakter Karakter Lama Kita Menjadi Karakter Yang Baru Seperti Saat Ini Kekasih Kekasih Tuhan Ada Tiga Langkah Praktis Untuk Kita Menjadi Pribadi Yang Misioner Artinya Pribadi Yang Mengerti Kehendak Allah Pribadi Yang Mau Mengenapi Amanat Agung Kristus Saya Singkat Dengan Tiga P P Yang Pertama Adalah Perjumpaan Pribadi Dengan Sang Pemberi Misi Personal Encounter Saudara Setiap Personal Encounter Pasti Merubah Hidup Seseorang Banyak Orang Mengalami Personal Encounter Melalui Saat-saat Sulit Mungkin Saat Kebangkrutan Dalam Usaha Atau Melalui Sakit Penyakit Problem Rumah Tangga Dan Keluarga Kok Rasanya Tuhan Mau Jumpa Kita Melalui Masalah Dan Musibah Ya Kenapa Sebab Seringkali Saat Semuanya Baik-baik Saja Jarang Sekali Kita Pekah Dengar Suaranya Sehingga Kita Pun Juga Tidak Merespon Dengan Dia Sebab Saat Semuanya Dipagari Oleh Tuhan Kita Sibuk Enjoy All The Blessing And Ignore Him Kita Sibuk Menikmati Seluruh Berkatnya Dan Mengabaikan Dia Meskipun Soal Blessing Ini Sebetulnya Kita Harus Waspada Sebab Berkat Bisa Benar Datang Dari Tuhan Tapi Berkat Pun Bisa Dat Berkat Bisa Datang Dari Si Jahat Yang Diberikan Untuk Distrik Kita Dari Hadiratnya Dari Panggilannya Bagaimana Cara Mengenali Berkat Yang Dari Tuhan Atau Dari Si Jahat Kalau Berkat Tersebut Menjauhkan Kita Dari Tuhan Membuat Kita Males Untuk Cari Tuhan Menganggap Tuhan Tidak 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 Terlalu Penting Lagi Dalam Hidup Kita Sudah Pasti Itu Bukan Blessing Tapi Itu Adalah Pancing Saya Katakan Pancingan Dari Si Jahat To Draw You Apart From Him And Draw You Near To The World Things Pancing Dari Si Jahat Untuk Menarik Engkau Dari Hadirat Tuhan Dan Mendekatkan Engkau Kepada Hal-hal Yang Duniawi Tetapi Di Dalam Alkitab Kita Bisa Belajar Bagaimana Orang Mengalami Perjumpaan Pribadi Di Saat Dia Lakukan Hal-hal Yang Jahat Saudara Pasti Kenal Siapa Penganiaya Jemaat Di Yerusalem Yang Luar Biasa Saulus Namanya Tapi Dalam Perjalanan Kedamship Kalau Saudara Baca Di Kisah Rasul 8 Et 3 Tetapi Saulus Berusaha Meminasakan Jemaat Itu Ia Memasuki Rumah Demi Rumah Menyeret Laki-laki Dan Perempuan Keluar Untuk Menyerahkan Mereka Untuk Dimasukkan Kedalam Penjara Di Dalam Kisah Rasul 9 Perikub Tentang Saulus Bertobat Di Ayat Yang Pertama Dan Kedua Sementara Itu Berkubar Kubar Hati Saulus Untuk Mengancam Dan Membunuh Murid-murid Tuhan Ia Menghadap Imam Besar Dan Meminta Surat Kuasa Daripadanya Untuk Dibawa Pada Majelis-majelis Yahudi Di Damship Supaya Jika Ia Menemukan Laki-laki Atau Perempuan Yang Mengikuti Jalan Tuhan Ia Menangkap Mereka Dan Membawa Mereka Ke Yerusalem Saudara Paul Sedang On Fire Untuk Menganiaya Jemaat Tuhan Di Yerusalem Tapi Di Ayat Yang Ketiga Sampai Keenam Dari Kisah Rasul Sembilan Itu Adalah Personal Encounter Saulus Dengan Yesus Sendiri Di Ayat Kelima Jawab Saulus Siapakah Engkau Tuhan Jawabnya Akulah Yesus Yang Engkau Aniaya Itu Kisah Selanjutnya Kita Tahu Bagaimana Dalam Personal Encounter Antara Saulus Dengan Tuhan Yang Dianiayanya Dia Mengalami Kebutaan Dan Yesus Pun Mengutus Ananias Salah Satu Target Yang Mau Ditangkap Oleh Saulus Dari Damsik Untuk Menyembuhkan Matanya Yang Buta Itu Di Ayat 17b Kata Ananias Setelah Menumpang Tangan Ke Atas Saulus Dan Mencelikan Matanya Saulus Saudaraku Tuhan Yesus Telah Menampakkan Diri Kepadamu Di Jalan Yang Engkau Lalui Telah Menyuruh Aku Kepadamu Supaya Engkau Dapat Melihat Lagi Dan Penuh Dengan Roh Kudus Saudara Kita Tahu Saulus Menjadi Paulus Dalam Personal Encounter Pribadi Pasti Akan Penuh Dengan Roh Kudus Saulus Seorang Penganian Jemaat Yang Luar Biasa Jadi Pemberita Injil Yang Luar Biasa Kekasih Tuhan Hari Ini Masih Ingatkah Kapan Personal Encountermu Dengan Yesus Kristus Pertama Kali Bukankah Saat Itu Kita Alami Dan Rasakan Kasih Yang Luar Biasa Dengan Tuhan Yang Sangat Mengasihimu Mengalami Perjumpaan Pribadi Dalam Hidupmu Sehingga Engkau Rasakan Kasih Mula Mula Yang Membuat Kita Semangat Untuk Melakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Kita Bersemangat Untuk Mengenapi Amanat Agungnya Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Jangan Sampai Engkau Kehilangan Kasih Yang Semula Itu Seperti Yang Terjadi Di Jemaat Efesus Wahyu 2 1-4 Saudara Bisa Baca Sebab Untuk Mengenapi Amanat Agungnya Kita Perlu Harus Mengalami Perjumpaan Pribadi Dan Memelihara Kasih Mula-mula Yang Senantiasa Berkobar Dalam Diri Kita Dan Akan Selalu Mengingatkan Kita Pada Perjumpaan Pribadi Dengan Dia Pertama Kali Yang Merubah Seluruh Hidup Kita P Yang Pertama Perjumpaan Pribadi Dengan Pemberi Misi P Yang Kedua Adalah Pelihara Hubungan Dengan Sang Pemberi Misi Saudara Bagaimana Kita Menjaga Memelihara Mempertahankan Alah Rokudus Yang ada Berdiam Dalam diri Kita Caranya Sangat Mudah Pray Praise And Worship Day And Night Melalui Pujian Penyembahan Pagi Dan Malam Artinya All the Time Secara Singkat Memelihara Hubungan Dengan Sang Pemberi Misi Adalah Kehidupan Doa Yang Terpelihara Hari-hari Ini Apakah Kehidupan Doamu Terpelihara Dengan Baik Seringkali Kita Lebih Banyak Make Use Hubungan Kita Dengan Tuhan Untuk Kepentingan Sendiri Kita Menjadikan Alah Kita Sumber Solusi Alah Sumber Provisi Alah Sumber Proteksi Setentunya Semuanya Itu Tidak Salah Tetapi Saat Saat Dimana Kita Tidak Atau Belum Perlu Solusi Belum Perlu Provisi Dan Belum Perlu Proteksinya Masihkah Kita Mencari Dia Jangan Hanya Rindu Kalau Ada Maunya Terlalu Banyak Diantara Orang Percaya Hanya Menjadikan Tuhan Sebagai 911 Padahal Alah Bapak Kita Selalu Rindu Untuk Bersekutu Berrelasi Dengan Kita Anak Anaknya Karena Itu Pelihara Relasi Tersebut Dengan Responi Kerinduannya Kerinduan Hati Bapak Dalam Waktu-waktu Yang Dikususkan Dalam doa-doa Kita Waktu Khusus Untuk Merenungkan Firmannya Ingat Saudara Untuk Memelihara Hubungan Kita Dengan Alasang Pemberi Misi Itu Hanya Sejauh Doa Kita Satu Satu Pujian Lama Berbunyi Demikian Berseru Memanggil Namanya Berdoa Dia akan Segera Menghamili Dirimu Percaya Dia Tak Jauh Darimu Dia Dia Hanya Sejauh Doa Ada Amin Saudara Memelihara Hubungan Dengan Pencipta Itu Sejauh Doamu Doa Adalah Waktu Yang Dikususkan Untuk Chatting Sama Pencipta Doa Adalah Waktu Yang Kita Khususkan To Relate Antara Kita Ciptaan Creation Dengan The Creator Sang Pencipta Memelihara Hubungan Dengan Sang Pemberi Misi Melalui Doa Tapi Ingat Loh Bukan Doa Seperti Doa Doa Yang Banyak Orang Percaya Lakukan Kita Seringkali Doa Itu Seperti Orang Mau Belanja Ke Supermarket Bawa Daftar Belanjaan Saudara Isinya Cuma SOS 911 Self Center Semua Semuanya Untuk Pelihara Lindungi Berkati Saudara Bukan Doa Semacam Itu Tentunya Memelihara Dengan Hubungan Kita Dengan Sang Pemberi Misi Melalui Doa Yang Tanpa Agenda Pribadi Tidak Minta Minta Tapi Doa Yang Mengekspresikan Kerinduan Hatimu Untuk Intimasi Antara Dia Yang Kita Panggil Bapak Dan Kita Anak Anaknya Doa Yang Tulus Tanpa Ada Agenda Tersembunyi Tapi Doa Yang Hanya Berdasarkan Kerinduan Dan Kasih Mendalam Doa Yang Penuh Rasa Kangen Seperti Dua Kekasih Yang Saling Merindukan Karena Dipisahkan Jarak Dan Belum Bisa Bertemu Kembali Saudara Mari Pelihara Hubungan Dengan Pembiri Misi Artinya Perbaiki Kehidupan Doamu Jam Jam Doamu Bahkan Jam Jam Ibadahmu Terutama Di hari-hari Yang Jahat Ini Saudara Kita Tahu Dalam 1 Timotius 4 7 Beliharlah Ibadahmu Latihan Badal Ini Terbatas Gunanya Tetapi Ibadah Itu Berguna Dalam Segala Hal Karena Mengandung Janji Baik Untuk Hidup Ini Maupun Untuk Hidup Yang Akan Datang Saudara Dalam Setiap Ibadah Kita Ada Nilai Kekekalan Karena Itu Dikatakan Latih Atau Pelihara Ibadahmu Terutama Di saat-saat Sekarang Ini Dimana Ibadah Online Itu Membuat Kita Rentan Dengan Distraction Banyak Gangguan Dimana Kita Bebas Mertika Untuk Memilih Dan Melakukannya P Yang Ketiga P Yang Terakhir Bagaimana Saudara Dan Saya Bisa Menjadi Pribadi-pribadi Yang Misioner P P Yang Ketiga Patuhi Tuntunan Sang Pemberi Misi Patuh Itu Artinya Obey Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Disebutkan Taat Aturan Berdisiplin Sesuai Sebagai Pribadi Misioner Kita Harus Sadar Bahwa Untuk Mengenapi Amanat Agung Kristus Dengan Kekuatan Dan Hikmat Sendiri Adalah Impossible Sebab Dunia Ini Terus Berubah Dan Semakin Buruk Dan Jahat Saudara Jangan Nyimpi Dunia Akan Semakin Baik Wahyu Sudah Mencatat Dengan Jelas Di Wahyu 22 Yang Ke 11 Yang Jahat Biarlah Terus Berbuat Jahat Yang Cemar Biarlah Terus Cemar Tapi Barang Siapa Benar Biarlah Ia Terus Berbuat Kebenaran Barang Siapa Yang Kudus Biarlah Ia Terus Menguduskan Dirinya Jadi Untuk Benar Dan Kudus Adalah Bagian Kita Saudara It's Our Part It's Our Decision To Be Righteous And Holy Sebab Berdasarkan Free Will Kehendak Bebas Yang Tuhan Berikan Pada Manusia Pada Saudara Dan Saya Tuhan Tuhan Tidak Bisa Memaksa Kita Untuk Hidup Benar Dan Kudus Tuhan Tidak Bisa Mengintervensi Untuk Kita Senantiasa Hidup Benar Dan Kudus Tapi Kitalah Yang Harus Memutuskan Dengan Kehendak Bebas Kita Tersebut Meskipun Kita Tahu Dasar Manusia Lama Kita Manusia Daging Kita Selalu Cenderung Pada Dosa Rebellious And Again To His Word Di Keinginan Daging Berlawanan Dengan Keinginan Roh Karena Keduanya Bertentangan Sehingga Kamu Setiap Kali Tidak Melakukan Apa Yang Kamu Kehendaki Jadi Untuk Mampu Patuh Pada Tuntunan Sang Pemberi Misi Kita Harus Tunduk Pada Tundukkan Roh Kita Roh Huruf Kecil Roh Diri Kita Pada Roh Huruf Besar Roh Kudus Yang Juga Ada Dalam Diri Kita Dan Roh Kudus Berdaulat Dalam Hidup Kita Maka Kita Mampu Patuh 2 Korintus 10 Selalu Saya Ulang Kami Menawan Segala Pikiran Dan Menaklukkannya Kepada Kristus Kami Saudara Yang Menaklukkan Pada Kristus Adalah Saudara Yang Ambil Putusan Patuh Pada Tuntunannya Yaitu The Truth Of God Kebenaran Firman Allah Menjadi P Yang Terakhir Tiga langkah Praktis Untuk kita Mampu Menjadi Pribadi Misioner Yang Yang Pertama Perjumpaan Pribadi Dengan Sang Pemberi Misi Yang Kedua Pelihara Hubungan Dengan Sang Pemberi Misi Dan Yang Ketiga Patuh Pada Tuntunan Dari Pemberi Misi Maka Sudahlah Pasti Hidup Kita Akan Jadi Orang Orang Misioner Artinya Orang Yang Ngerti Kehendak Dan Rencana Allah Melalui Hidup Kita Orang Yang Siap Untuk Melakukan Dan Menggenapi Amanat Agung Kristus Orang Orang Yang Siap Untuk Menyelesaikan Pekerjaannya Pekerjaan Yesus Yang Belum Selesai Dalam Pelayanan Misi Pemberitaan Injil Keselamatan Di Dalam Kristus Untuk Menjadikan Semua Bangsa Murid Kristus Karena Itu Jadilah Pribadi Pribadi Misioner Seorang Yang Menjadi Pribadi Yang Misioner Pasti Berani Berkata Seperti Ini Tuhan Ini Aku Jadikanlah Ku Alat Mu Untuk Memberitakan Injil Mu Tuhan Ini Aku Jadikan Jadikanlah Ku Hambamu Untuk Melakukan Firman Mu Penuhi Hidupku Dengan Rohmu Agar Ku Jadi Saksimu Pakailah Hidupku Dan Uramillah Untuk Kemuliaan Namamu Kekasih Tuhan Ini Tuhan Yang Terbesar Terakhir Sebelum Kedatangan Tuhan Yesus Yang Kedua Kali Jadilah Pribadi Misioner Tuhan Yesus Memberkati Saatnya Saatnya Untuk Setiap Kita Membawa Persembahan Yang Terbaik Untuk Pekerjaan Tuhan Melalui Gerija Lokal Di Tempat Ini Bawalah Persembahan Dengan Sukacita Dan Tuhan Pasti Memberkati Kita Semua Saya Berdoa Untuk Persembahan Bapak Terima Kasih Untuk Pagi Hari Ini Kami Datang Tidak Dengan Tangan Hampa Kami Membawa Yang Terbaik Untuk Menopang Pekerjaan Melalui Gerija Lokal Di Tempat Ini Berkati Dan Urapi Setiap Kami Untuk Mampu Memberi Dengan Sukacita Di Dalam Nama Yesus Amin Kita Akan Mengakhiri Ibadah Kita Hari Ini Mari Kita Bersatu Hati Dalam Doa Bapak Terima Kasih Engkau Berbicara Kepada Setiap Kami Engkau Mengingatkan Jati Diri Setiap Pribadi Untuk Menjadi Pribadi Pribadi Misioner Pribadi Pribadi Yang Mengerti Tujuan Allah Dalam Hidupnya Pribadi Pribadi Yang Ngerti Tugas Yang Kami Harus Lakukan Yaitu Mengenapi Amanat Agung Kristus Menyelesaikan Pekerjaan Kristus Untuk Membawa Seluruh Jiwa-jiwa Menjadi Murid Kristus Bapak Terima Kasih Untuk Kebenaran Firman Terima Kasih Untuk Setiap Telinga Yang Sudah Menerimanya Urapi Mereka Untuk Tidak Hanya Menjadi Pendengar Pendengar Firman Tapi Orang Yang Mendengar Dan Melakukannya Kekasih Kekasih Tuhan Mari Buka Hatimu Angkat Tanganmu Terima Berkat Terbaik Dari Bapak Sorgawi Saudara Saudara Yang Dikasih Tuhan Dan Mengasih Tuhan Mengasih Tuhan Bukan Hanya Dengan Lidah Bibirnya Tapi Dengan Hatinya Dengan Seluruh Hidupnya Mengasih Tuhan Mempercayai Setiap Kebenaran Firmannya Merenungkannya Dan Melakukannya Terimalah Berkat Dami Sejahtera Dari Allah Bapak Di Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus Pereskutuan Dengan Rol Kudus Tinggal Tetap Menyertai Kita Semua Mulai Sekarang Sampai Maranatha Bahkan Sampai Selama Lamanya Setiap Kita Yang Sudah Diberkati Dan Siap Jadi Pribadi Misioner Mari Bersama Katakan Amin Amin Tuhan Yesus Memberkati God Bless you Sampai Sampai